Motif Julbahri tega membunuh Wina Tanjung di Batam, bermula sakit hati dituduh korban. Kasus pembunuhan yang menewaskan Nelwina Tanjung, 22, di Batam tengah menjadi sorotan banyak orang. Kapolresta Barelang, Kombes Heribertus Ompusunggu mengungkap motif pembunuhan Wina di Batam dengan tersangka Julbahri. Dalam konferensi perspembunuhan di Batam tersebut, Kapolresta Barelang Kombes Paul Heribertus Ompusunggu mengatakan adanya motif sakit hati yang melatar belakangi tindakan pembunuhan yang dilakukan tersangka Julbahri, 26, kepada Wina atau Nelwina Tanjung. Motif tersangka berawal dari sakit hati karena dituduh menggelapkan uang hasil penjualan di toko, ungkap Kapolresta Barelang saat ungkap kasus, selasa tanggal 16 Juli tahun 2024. Heribertus mengungkap jika tersangka dari awal memang ada niat untuk berbuat asusila kepada korban. Rasa sakit hati terhadap korban yang kemudian menguasai tersangka hingga pada saat malam kejadian. Julbahri pun gelap mata menghabisi nyawa wanita kelahiran tahun 2002 itu. Hubungan korban dengan pelaku, hanya hubungan kerja saja. Jadi dia merasa terhina atau merasa remeh dituduhkan menggelapkan uang, hingga dia sakit hati kemudian membunuh korban, sebutnya. Untuk menutupi perbuatan yang ia lakukan, Julbahri sengaja membungkus tubuh korban dengan plastik dan beberapa kain agar tidak ketahuan. Kapolresta Barelang itu menyebut, penangkapan tersangka dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 2x24 jam. Tim menangkap tersangka di rumah keluarganya. Waktu pembunuhan itu, dia pamit kepada pemilik toko melalui telepon bahwa dia dapat pekerjaan di luar Batam, tambahnya. Selain tersangka pembunuhan Wina, polisi juga menyita sejumlah barang bukti mulai dari powerbank, uang tunai 100 ribu milik Nelwina Tanjung. Atas tindakan yang dilakukan, Julbahri dikenakan pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman pidana penjara selama 15 tahun. Terima kasih telah menonton!